Intro Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof. Edward Omar Syarif Hiyariye menyampaikan RUUKUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hal itu disampaikannya dalam sambutan saat membuka acara diskusi publik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Jumat 26 Maret 2021 bertempat di Swiss Bell Hotel Ambar. Hiyariye menyampaikan sembangsi dari para peserta yang hadir dalam kesempatan tersebut akan tercatat sebagai pihak yang turut serta dalam menyampaikan gagasan berkait pembentukan RUUKUHP yang merupakan produk estafet dari para pendakulu yang mutlak dan harus diwujudkan sebagai salah satu magnum opus karya anak bangsa. Ia mengharapkan diskusi publik tersebut dapat menghasilkan masukan-masukan yang konstruktif dan menghasilkan hukum pidana material yang lebih baik bagi Indonesia. Dalam mohon caranya, WAMEN KUMHAMI ini mengatakan tujuan dari pelaksanaan kita memperoleh pemahaman bersama antara pemerintah, DPR, dan masyarakat bahwa KUHP yang dibangun berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Agar kita memperoleh pemahaman bersama antara pemerintah, DPR, dan masyarakat bahwa KUHP yang kita bangun adalah KUHP nasional yang berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Terima kasih.